Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik, kita mulai perkulian ini ke slide berikutnya Oke, baik, mungkin Anda bisa melihat dulu tabel di sebelah ini Ya, itu adalah characteristic and example of collaboration and social media participation Di tabel 11 ini, Anda bisa melihat ada collaboration, ada crossover, ada social media participation Nah, itu apa sebenarnya ya Tentu di situ ada contoh-contoh bagaimana yang sifatnya bersifat collaboration Seperti penggunaan email, panggilan telepon, audio, video conference, share dokumen, collaboration Ya, specialty di Google Drive, seperti itu saya dokumen Ada yang bersifatnya lintas, lintas apa ya, lintas participant, lintas user Ya, wiki, blog, chatroom, yahoo, google group Ya, kemudian ada social media participation Ya, ini lebih luas lagi ya, chatroom, blog, user generate content site, ya, tagging, rating, ya, reviewing Termasuk di situ ada contohnya YouTube, ya, Netflix, ya, saya jadi YouTuber nih sekarang, ya Crossover, itu saling melengkapi, ya, wikipedia, second live, blogger Sementara, ada lagi satunya misalkan yang lebih kebersifatnya visual, ya, dengan garis bawahnya itu, yang tabel yang di bawahnya itu Go meeting, live meeting, web, Skype, Google, Zoom, masuk di sini juga, ya Kemudian ada one recognition for contribution my aspire to leadership Mulai dari ada yang 2 sampai 200 orang, gitu ya Biasanya work-related goal, directed, ya, ini pekerjaan-pekerjaan, ya Kemudian ada batasan waktunya, ada apa namanya milestone itu, loncatan-loncatan, ya, tahapan-tahapannya, gitu ya Selected and identified factors, ya, kemudian sign, task, and review each other Work, ya, sementara ada yang dari sifat ini adalah lebih besar, dari 20 sampai 200 juta orang Ini lebih ke sifat playful, procedure-oriented, open-ended, jadi nggak ada habis-habisnya, terus-terusan Open unknown factors, act independently Nah, itu nanti akan kita jelaskan pembagian, ini hanya contoh-contoh dari jenis-jenis bagaimana orang-orang itu berkolaborasi Atau orang-orang juga menggunakan sosial media, partisipasi dari sosial media Oke, kalau kita bicara kolaborasi, tentu ini mempunyai tujuan, ya Apa sih tujuan berkolaborasi? Jadi, yaitu tujuannya, ya, untuk kita bersaring bekerja sama Nah, dalam konteks saat ini, yang kita bahas ini, yaitu Bagaimana komputer itu bisa men-support sebuah kolaborasi Nah, ini masih terkait dengan perancangan antarmuka atau user interface design Yang mempunyai kajian juga daripada Human Computer Interaction Jadi, pertama adalah biasanya untuk fokus partnership Berkolaborasi Berfokus partnership Partnership Kemitraan yang terfokus Bisa juga untuk berkolaborasi, yaitu untuk suatu perkuliah, lecture, demo Ya, seperti kita sekarang ini, kan Ini kita dibantu dengan komputer, ya, teknologi informasi Confirm, ya, termasuk video confirm di dalamnya Structure work process, ya Meeting juga, ya, meeting and decision support Ini bisa dibantu, misalkan pakai WA, ya, pakai email, ya Electronic commerce, e-commerce, ya, teledemokrasi Bisa jadi, nanti pemilihan umum, gitu ya Gak usah pemilih luar, langsung ke web Ya, ini memang masih jadi perdebatan, ya Online communities, ya Online communities itu grup-grup, ya Forum-forum, gitu ya Collaboration Telepresion, ya, telepresion kan Contohnya sekarang, ya, mungkin anda-anda dengar Ada kampus yang deskripsi presentasinya sekarang Dengan karekonfren, pakai Zoom, pakai Webex Saya boleh ngebut sama, ya Nah, secara seperti itu Nah, selanjutnya anda mungkin bisa melihat, ya, tabel ini, ya Apa, apa, blok, ya, sebuah diagram, ya Dari sini, ya, anda mungkin bisa melihat di situ Time or space matrix model of group supported work, ya Jadi, ini model matrik waktu dan ruang, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya grup, ya Di atas sana, ya, di, atau di sumbu eknya, ya Itu ada same time, different time Sementara yang bawahnya sini, ya, ada different place, same place Jadi, sumbu eknya itu adalah untuk menunjukkan waktu Sementara atas, ya, atasnya, sumbu y-nya adalah tempat Jadi, maksudnya gimana? Nah, di situ ada, kita perpaduan, ya, perpaduan Di mana, ada same time, ya, same place Nah, ini synchrons, artinya serentak, bersamaan Secara waktu, ya Contohnya, ya, ini face-to-face interaction, ya Ya, kita langsung kayak kita di kelas, ya, maksudnya tidak seperti ini, ya Face-to-face interaction Ya, itu gampang, ya, anda, contohnya Groupware, display room, ya, kita di kelas Tetapi, ada juga yang Modelnya adalah same time, ya Different place Jadi, waktunya sama, nih Tapi, tempatnya beda Contohnya apa? Contohnya, beberapa dosen yang sekarang ini, misalkan Melakukan pembelajaran jauh Dengan menggunakan video conference Ya, yang mengharuskan anda Mengikuti jadwal lusin tersebut, ya Mungkin agak tidak terlalu fleksibel, sih Tetapi, ya, memang seperti itu Mungkin mengharuskan seperti itu Ini adalah remote interaction Jadi, jauh-jauhan, ya Soalnya video conference, instant messaging, chat, ya Filter world, share screen, ya Kayak di Zoom, kayak di Webex, kayak di GC Ya Jadi, di atasnya waktunya sama Tempatnya berbeda Ada lagi modelnya adalah Samples Yang Apa namanya Sebelah sana, ya Sebelah sana lagi, ya Itu Samples Ya Different Time Ini asinkron Ya Dimana Tempatnya sama Waktunya beda Anda bisa bayangin apa itu? Bingung nggak? Tempatnya sama, tapi waktunya beda Ya, sebenarnya gampang Orang yang kerjanya sip-sipang Sip Ada Sip 1 Sip 2 Contoh mungkin Anda dihimpunan Di kegiatan Oh, nanti abis ini diganti nama si A ya Ya, terus Anda tulis Di papan tulis Saya udah ngejarkan sampai ini Saya pulang ke kosan Terus Temennya lain lagi yang baru Abis kuliah masuk Ke ruang sekretariat atau apa, ya Oh, lihat Ini sama di contohnya misalkan apa Kalau di pekerja Betul Di rumah sakit Ya Susternya, ya kan Ada sip-nya Dokter jaganya Ya Kepolisian Apalagi Tentara Pemanam pembakaran Jadi Setiap yang Mau selesai tugas Biasanya dia Nulisin Nah, ini Biasanya Ya, continuous task Tugas-tugas yang Sifatnya Terus-menerus Ya Ada sip 24 jam Sehari Timroom, ya Large public display Sip-nya Sip-nya Nah, ada yang bawah sini Adalah Different time Different place Nah, ini Ya, saya menggunakan Mahcap ini nih Nah, sekarang ini An video seperti ini Different time Waktunya beda Kelas Tempatnya beda Kita udah jarak Tidak di kelas lagi Berbeda tempat Ya kan Waktunya Saya tidak Mengharuskan Anda Mengikuti jam perkulian saya Ya, misalnya Anda boleh Akses sama malam Pagi Yang penting Jangan lewat dari Minggu itu Jangan sampai Minggu depannya lagi Belum dibuka Belum ditonton Dan Tugasnya juga Belum dikerjakan Nah, ini Sebenernya Saya mungkin mengadop Atau Sebenernya Mengadop Pola ini juga Ya Karena dengan Memetakan ini Saya juga Bisa Mempunyai strategi Gitu ya Untuk pembelajaran Jawa-jawa klinik Jika banyak dosen yang Memilih pada Same time Different place Video conference Dan Lumayan merepotkan Sebenernya Saya tidak Menyalahkan Itu ya Tetapi Memang ini Agak merepotkan Terutama yang Dengan Sinyal internet Apa Dengan Kuota Dan segala macam Jadi saya Lebih memilih Different time Different place Lebih Flexible Ya Lebih bersifat Asinkronus Ya, kurang lebih Seperti itu Ya Disitu ada email Bulletin Asinkronus Conferencing Ya Jadi Gak harus langsung Sebenernya di Youtube Dan Ya Media-media lain Banyak Nah Saya Coba bahas Yang dari Asinkronus Tadi Asinkronus Distributed Interface Dimana Ada Beda tempat Different place Ada waktu Contoh Tool-tool Yang untuk Berkolaborasi Dengan Model seperti ini Ya Menggunakan email Ya kan Ya Memang email itu Ada Ya Kadang-kadang Perlu jeda Waktu Ya Perlu ada filtering Disitu ada Archiving juga Miling list Contoh itu harus dikembangkan Kalau di grup itu Miling list lah ya Sekarang mungkin Anda Banyak Kurang menggunakan ini Ya Lebih banyak di grup WA Grup telegram Ya Ini ada Dulu Miling list Banyak dipakai Sekarang mungkin Terbatas Discussion group Ya Ini Typical text only Ya Tapi Bisa juga Ditambahkan sebenarnya Ya Ada gambar Suara Animation Ya video Kurang lebih seperti itu Nah Baik ya Kita masih membicarakan Async Distributed Interface Dimana Beda tempat Beda Waktu Tadi Seperti saya bilang Salah satu contohnya adalah Penggunaan email Ya Sekarang email Mungkin berbeda ketika saya kuliah dulu Yang namanya Buka email pasti di Komputer Sekarang buka email Anda bisa di Handphone Ya Jadi sudah ada Langsung Apa Gak usah ke browser Malah sudah ada Aplikasi Ya Platform Mobile nya Ya Yahoo for Android Yahoo for iOS Gmail Ya sebagainya Ya Jadi kurang lebih seperti itu Jadi ini salah satu contoh Different place Different time Ya Baik kita lanjutkan lagi Eee Masih tetap pada Asynchronous Distributed Interface Dimana Different place Dan Different time Ya Contohnya adalah News group Ya discussion board Confirm Social media Ya Website Ya Blog Wiki Ya Jadi ini Orang-orang fokus pada Electronic discussion Based by Group default Jadi Termasuk disini adalah Group WA Group Facebook Group Telegram Ya Usnet News Group Nah ini sebenarnya Semacam Eee Newsletter lah ya News group Ya Ya Berita-berita Segala macam Disitu ya Reserve Ya ini seperti Mailing list lah ya Eee Eee Apa di Yahoo group Kalau zaman dulu Seperti itu Mungkin sekarang Eee Kita jarang pakai Yahoo group Karena banyak Sudah terganti Karena Grup-grup Di WA Grup di Telegram Grup di Baca Mana lagi Ya Grup di Facebook Juga Ya kan Online Conference Ya Yang Sebenarnya Videonya sudah Terekam gitu ya Terus di Siarin pada Waktu yang Berbeda Itu juga Bisa ya Broadcastnya Disetting pada jam Tertentu Sehingga Ini jadi Different time Ya Online Magazine Ya Online newsletter Nah Itu contoh-contoh Daripada Eee Mode Different time Different place Nah Ini adalah Contoh Dari Eee Sebuah Aplikasi Ya Contohnya Synchron Distributed Interface Jadi Eee Berbeda-beda Eee Waktunya Mengaksesannya Tentu tempatnya Juga berbeda Tiap orang Ya Oke Itu salah satu contoh saja Baik kita lanjutkan lagi Nah Selanjutnya Sama juga Ini contoh juga Daripada Different place Different time Contohnya adalah Wikipedia Kenapa Wikipedia Different place Different time Ya karena Tiap orang yang mengakses Itu boleh kapan saja Ya kan Yang menambahkan Kontribusi juga kapan saja Tempatnya saling berjauhan Ya Seperti itu Ya Contoh lainnya Daripada different time Different Nah Jadi Synchron Distributed Interface itu Ya Biasanya lebih bersifat Online and network communities Ya Jadi Sifatnya Eee Komunitas Yang Terhubung dengan Jejari Dan online Misalkan Grup Yang menunjukkan Identitas tertentu Grup Pecinta Eee Atau Penggemar Pespa Atau Juga Pasien support group Misalkan Grup Untuk Eee Apa Thalesemia Nah gitu kan Jadi mereka berbagi Sharing informasi tentang Thalesemia Atau Eee Yang Sama Interesnya Atau Sama Eee Keadaannya Jadi misalkan Anda grup-grup kelas juga Seperti itu kan Ya Impact on Offline komunitas Jadi biasanya Dari Offline-nya Ditarik ke Online-nya Jadi Anda Punya komunitas Ya Komunitas kelas misalkan Ya Pasti punya grup Wa-nya Sekarang ya Udah gak aneh lagi itu Komunitas Polisi And freedom of speech Jadi nanti disitu juga Harus diatur Kebijakan Komunitasnya Etikanya Ya Terus kebebasan Untuk Berbicara Ya tetapi dengan Nanti Adanya Eee Aturan-aturan Rule-nya Ya karena Kalau tidak diatur Ini akan Membuat Kekacauan Biasanya di grup Ya Network komunitas Can be controversial Ya seperti itu Contohnya Group hacker Good head group Ya Hatter-hatter gitu Bikin komunitas Ya Mungkin saya ada Group hatter-nya juga nih Atau Distance education course Ya Pendidikan Jarak jauh Atau kursus Jarak jauh Seperti sekarang ini Sama ya Kemudian Reputation manager For online stores Ya Nah Jadi Biasanya ada Online store Yang nanti bikin Apa? Groupnya Group Pelanggan Group Member Ya Dari sebuah Apa Toko Dari sebuah Pusat perbelanjaan Atau apa saja Dibikin grupnya sekarang ya Apa-apa saja Dibikin grupnya Ya kan Jadi grup WA anda minimal banyak Sekarang Coba contohnya Adakah anda yang punya Smartphone Tapi enggak ada WA-nya Atau yang punya WA Tapi tidak ada grup WA-nya Kan tidak ada Tidak mungkin ya Pasti ada grupnya Siapa yang enggak ada grupnya Enggak ada grup WA-nya Makasihkan sekalian Dapati Enggak punya Communitas Nah Ya Ini Contohnya Adalah suatu produk Yang Sebetulnya Online Classroom Ya Keylet Electronic Classroom Dia Bentuknya Sebenarnya Awalnya multimedia Jadi ya Pakai CD Tapi sekarang Dibuat Berdasarkan Pakai web Jadi Ada virtual Classroom Ya Jadi Ada Apa namanya Sebuah Kelas Yang Sebenarnya Itu Kelas virtual Ya sama Seperti kita ini Di e-learning.png.isn Berarti saya punya kelas virtual banyak Sama dengan Kelas Yang real time-nya Yang real-nya Maksud saya Ya Eh Contohnya seperti ini Ya Anda Sudah tahu ya Nah Gambar berikut Ya Gambar berikut ini adalah Sebenarnya adalah E- Virtualisasi dari Pola-pola komunikasi Ya Siapa yang jawab Siapa yang E- Berdiskusi Nah Jadi Biasanya ada yang aktif Oda enggak Ya Contohnya di E-learning Itu Belum tentu semua aktif Karena Kebiasaan Di kelasnya juga Enggak aktif bertanya Misalnya Ya Seperti itu Nah Baik Tadi kita bicarakan Different place Different time Nah Sekarang kita Masuk ke Different place Same time Same time Atau ini Dikenal dengan Synchronous Distributed Interface Ya Ya Jadi saya sudah Pilih contoh-contohnya seperti apa Synchronous Distributed Application Ya Contohnya Synchronous Distributed Application Misalkan Group editing Jadi misalkan Anda punya Suatu File Sekarang di sharing di Google Drive Teman-teman Anda bisa di share Untuk bisa ngedit Ya Itu sama juga Ya Tempatnya bisa sama Sorry Tempatnya bisa berbeda Waktunya bisa sama Sama-sama ngedit di Excel gitu ya Atau Google Apa ya Google Sheet Ya Bisa sebenarnya Dalam waktu yang bersamaan Nah Asal Partner Anda di Di share Ya Buka Apa 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 Kuncinya Ya Bisa di share Bisa ngedit gitu ya Jadi Udah share screen For customer assistant Ya Dengan Zoom Dengan Weback Dengan Jitsi Ya Atau Aplikasi yang Meremote layar kita Ya Atau Memberikan Demonstrasi secara Terus-menerus Ke beberapa Site Tempat Nah ini bisa dimanfaatkan Juga untuk Pembelajaran jarak jauh Seperti video Atau Membolehkan sharing information Beberapa aplikasi Kalikus Interactive game Ini masuk juga Yang Anda main Dota Bareng Mobile Legends Bareng PB Semua online Multiplier Ya Multiplier Online game Itu Masuk ke dalam ini Jadi Different place Anda kan harus Perjanjian Maksudnya Waktunya bareng mainnya Jamnya Tempatnya beda Ada yang di kos Ada yang di rumah Ada yang di kos pacarnya Ya Kan bisa begitu Gitu ya Selain itu Selain yang tadi saya contohkan Masih tetap di Synchronous distributed interface Yaitu Different place Same time Beda tempat Tapi dalam waktu yang sama Contohnya adalah Setting Instant messaging Texting Ya disini termasuk WA WA Ya Walaupun WA sebenarnya Bisa juga nanti Nge-delay Gitu ya Oh belum read Gitu ya Dulu ada chat IRC Ini mungkin jaman-jaman saya Clamer Mo Instant messaging Twitter masih ya Texting and cell phone Kan beda tempatnya Tapi dalam waktu yang Sama Termasuk telepon Telepon Voice maksudnya ya Ya kan Dalam waktu yang sama mesti Kalau enggak ya Enggak nyambung Enggak nyambung gitu ya Nah Ini juga sama Seperti ini Gambar seperti ini Ya Ini masih masuk ke dalam Synchronous distributed interface Ya Tempat beda Waktunya sama Ya Ini contoh Eee Adalah Parental control system Ya Eee Jadi Biar melihat keadaan bayi Apa Anak-anaknya gimana Mungkin di die care ya Seperti ini Contohnya seperti itu Ya Tempatnya kan beda Tapi dia bisa memantau Gitu ya Kondisinya Eee Nanti dilengkapi dengan kamera Tentunya biar efektif Nah Baik Ya Ini kita masih sama Di different place Same time Ya Eee Ini ada audio and video conference Sebenernya saya sudah Tidak perlu menjelaskan banyak Untuk kasus ini Karena kita sedang Eee Banyak Dari kita yang Melakukan ini sekarang Ya Video conference Ya Walaupun kadang-kadang Ada slow response time nya ya Untuk masuknya Kadang-kadang session nya juga susah Apalagi misalkan Kalau yang gratis ada pembatasan Cuma 50 Atau 100 Peserta Ya kan Eee Distract Background audio Misalkan Eee Si Anu lagi nyuci Atau suara burung Atau si Apa Makanya harus dinyut juga Audionya Ya Difficultity in determining Who is speaking Kadang-kadang Kalau kita Dalam informal sih ya Eee Susah Kalau orangnya ada banyak Di apa di display viewer view nya itu masih Eee Terlalu banyak Ya Tapi mungkin kalau yang formal Nanti ada narasumber nya Biasanya lebih gampang Karena akan fokus pada Si Narasumber Ya Kemudian masalah lampu nya Percahayaan Kadang-kadang anda sering melihat ya Eee Eee Apa namanya Eee Convent Mungkin informal anda pakai Zoom Pakai Webeg Pakai Itsy Oh orangnya kok di video nya kok gelap gitu ya Ya Karena memang lighting nya juga tidak Di Upayakan Sedemikian rupa Ya Tapi kalau saya misalnya seperti ini Ya lumayan kan terlihat Wajah saya Terang gitu ya Walaupun kulit saya tidak Terlalu terang Sebenarnya Ya Kemudian Ini Ada beberapa orang yang Kesulitan dalam Eyes contact ya 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 mungkin ada dalam hal sini Eee Beberapa video Convent Anda pernah melihat Eee Si presenternya itu banyak nunduk Gini Gitu ya Kenapa ngeliatin gak Scriptnya atau apa ya Nah Saya hampir Eee Sedikit lah ya Saya lebih fokus pada Eee Anda ya Kemudian change social status Kemudian small image size Sekarang-kadang Terlalu kecil Ada yang Gambar yang Harusnya besar Kayak Anda di kelas gitu Melihat di monitor ya Lebih kecil lagi Gitu ya Nah ini ada juga Potential infection of Revasi Revasi ya Banyak sekarang Mungkin ada Ada yang Katanya di hack Zoom segala macem Ya Ya Kemudian need for Confident to retaking Ya artinya perlu istirahat Need for document sharing PPT-nya dong dibagi Dan tadi Karena saya juga Gak Begitu Eee Jelas tadi di Menit keberapa gitu Nah ini Juga menjadi Sedikit permasalahan sih Sebenarnya Ya Nah Yang lainnya Itu isu lainnya Untuk audio dan video Compression adalah Isu adalah Ownership and control Jadi kepemilikan Misalnya begini ya Anda Melakukan suatu conference Ada yang Merekam Ada kan fasilitas Recordnya Ternyata rekaman ini Harusnya ya Ya dibagikan Atau Terbatas pada Peserta yang tadi Melakukan Meeting online Giselle Tapi ternyata bocor juga Gitu kan Tersebar ke Apa Selain daripada Peserta meeting Padahal tadi Meeting online itu Sifatnya terbatas Rahasia lah gitu ya Nah ini juga Bermasalahnya Juga ya Private Private and Public Workspace Maksudnya Eee Kerangka kerjanya Atau Domainnya Ada di Private Atau Wilayah Public Ya Kemudian Identity of Participant Jadi Peserta Identity Pesertanya memang harus kita Kontrol Makanya sekarang ada Modelnya Kueing Antrian dulu Sebelum di Masuk di approach Ya Care with updating Ya Kemudian Kadang-kadang Apa Audio Video Video conference More Feeling That Jadi Lebih Apa ya Memang Mening Lebih Membuat Lebih nyaman sih Sebenernya Lebih efektif Dibandingkan Asinkronus Langsung Apa namanya Mungkin Apa ya Langsung Ketemu Pes Jadi Lebih Lebih Menarik Dibandingkan Cek Cek Nulu Gitu Kadang-kadang Ketik Nah ini kan Bisa langsung kelihatan ekspresinya Ada yang Entah dia lagi Seneng atau Ini hampir mendekati Seperti Pes to Pes Real Gitu ya Ya Disini memang Lebih Sepertinya lebih efektif Ya walaupun Nanti Dari sisi Jaringan Dari sisi ampah ya Ini agak Mungkin perlu sedikit Catatan tersendiri ya Nah ini tergantung pada Daripada memang Tujuan dan Test environmentnya Seperti apa Kalau Enggak terlalu harus Sinkron gitu Dalam seketika Ya mungkin bisa pakai Sinkron Ya Seperti itu Jadi enggak semuanya harus Pakai Sinkron juga Nah Selanjutnya adalah Pes to Pes interface Ya Atap muka Same place Same time Jadi tempatnya sama Waktunya sama Mungkin anda bingung Juga ini Tanpa komputer juga bisa Pak Seperti ini Tanpa adanya Apa Teknologi ID juga Memang kita Pes to Pes Oke Maksud saya Disini adalah Dari empat Domain tadi Ya Dari diagram tadi Kuadran tadi Same place time Same place Different time Gitu ya Kan Ada tuh ya Ini salah satu bagian juga Contohnya apa Contohnya mungkin Share display from Recture Workstation Jadi tampilan bersama Dari sebuah Apa namanya Workstation Dosen atau guru Dari lab Itu bisa di share sebenarnya Tempatnya ya di lab itu juga Tapi pakai Komputer Semacam Aplikasi Aplikasi Kayak team viewer gitu ya Atau remote Desktop Itu Dari PC Lab nya Misalnya di lab PC Dosen nya Itu bisa Dilihat Atau Anda melihatnya Dari Apa Komputer Masing-masing Tapi dosen nya Men-share kan gitu PPT nya Atau apa Gitu ya Seperti itu Kemudian Audient response unit Ya jadi ada Beberapa Apa Unit Untuk Merespon nya Terus Kemudian juga ada Bisa kembalikan chat Gitu ya Mungkin Nanti Mungkin Kalau anda sempat ke lab Jadi sekarang Lab nya sudah ada Gitu ya Anda bisa pakai juga Eh Semacam itu Jadi aplikasi Di satu lab Yang terhubung jaringan Tentunya ya Ini terhubung jaringan Walaupun jaringan lokal Itu Anda bisa saling Chatting dengan Teman sebelah Ataupun Dengan dosen nya Pak Ini materi nya Apa Nah jadi itu salah satu juga Perbantuan komputer Tapi tempatnya sama Tempatnya disitu juga Di ruang lab Misalnya Waktunya ya sama Waktu jam kuliah itu Beristorming Bisa buat voting Ya Ranking Ya Atau Manfaat-manfaat Dari Online meeting Yang tadinya Di brand Sekarang Waktunya sama Mungkin saling share Disitu Ya Kemudian Parallel communication Juga Ya Parallel communication Promote Border input Into the meeting Process And reduce The change That few people Dominate the meeting Jadi Maksudnya ini Supaya mengurangi Nanti Kalau ada rapat Ada yang dominan Gitu ya Semua orang Bisa Saling sharing Semua punya Borsi yang sama Ini mungkin Pakai Mediasi Atau Bantuan seperti ini Bisa Untuk mengurangi Tadi yang Terlalu dominan Siapa Kemudian Anonymity Bitigates Appreciation Appreciation And Conformance Ya Jadi Anonymity Itu mengurangi Kalian Evaluasi Dan tekanan Kemudian Ada sisi Kesesuaian Ya Jadi Kemudian The group memory Constructed by Participants Enable Them to Post and Repack on Information And opinion Of Other During the Meet and serve as Permanent record Of what a church Jadi maksudnya apa Ingatan kelompok Dibangun oleh Para peserta Para Yang mengikut diri Memungkinkan mereka Untuk Bisa Eh pause dulu deh Untuk berhenti dulu Kemudian Coba deh kita pikirkan Apa masing-masing Seperti itu Atau Dapat ide lain Dari pendapat orang Kemudian Masukkan dari situ ya Kemudian Itu jadi Sebuah catatan Tersendiri gitu Nanti dalam Sebarang Selanjutnya adalah Proses Structure How Focused the group On Key Issues And Discourage Irrelevant Discreation And Unproductive Behavior Ini Structure Proses ini Akan membantu Memfokuskan Kelompok Para isu-isu utama Yang fokus Jadi Mencegah juga Penyimpangan Yang Tidak Relapan lah Misalkan Kalau Pembicaraannya ini Nyeronungnya kemana Gitu lah Jadi Mungkin Dengan model seperti ini Bisa fokus Karena Sama Apa Display Nya gitu Share display Kemudian Task support and structure provide information and approach to analyze it Jadi disini ada dukungan dan struktur task ya memberikan informasi dan pendekatan untuk menganalisisnya Ya Kurang lebih seperti itu Jadi dalam hal Mungkin agak Awalnya agak Of course Apa Same place Same time Ya ini mah kita biasa Face to face Ya tapi maksudnya Face to face Ada nanti kaitannya dengan Berbantuan dengan Computer ya Nah baik Jadi Same place Same time ini Ini salah satu yang saya masuk Ya File sharing Share workspace Jadi Sama di dalam ruangan yang sama Gitu Tetapi Dia ada Satu display beda yang saling bisa Diskusi gitu ya Mungkin Electronic Whiteboard ya Group activities Ya Jadi munculnya pasti per group Collab and live board Smartboard Ya smartboard Jadi saling bisa corek-corek disini sama Dia berbantuan komputer Tapi dalam ruangan sama sih sebenarnya Mungkin ini tidak terlalu Apa ya Kelihatan Perbedaannya gitu Tapi sebenarnya tadi ada hal-hal yang Lebih memfokuskan pada Meeting dan dapat Public space and facilitated sharing Ya Sharing foto Bisa juga sharing ya Notifikasi sistem Seperti itu Ya Salah satu contoh lain adalah Electronic Classroom Jadi ruang kelas elektronik Jadi dilengkapi dengan pelajar ini Active itu Individual learning experience Include Using software during Class time To Blah-blah-blah gitu ya Jadi pengalaman belajar tiap orang Individu yang aktif Itu akan Disini akan menggunakan Soap perangkat lunak Tertentu ya Yang selama Waktu Belajar Waktu kelas ya Misalnya apa Write SI Jadi menulis SI ya Dalam bahasa Inggris Atau puisi dalam bahasa asing Kemudian Menemukan Anti-shedent of impression Ya Anti-shedent Di perusahaan sejarah Ya Run business simulation Jadi simulasi bisnis Jadi ini bermain rorok lain Banyak disini Ya Kompos komputer program Jadi buat pemerugaman bersama Di komputer Tim kecil Baik tim kecil Membuat tim besar Ya Gaya mengajar juga Berubah Cara Style Teachingnya Ya Itu sehingga Benar-benar di Apa namanya Di program strategi Tersendiri Untuk Menggunakan hal Same place Same time Seperti ini Nah Mungkin anda bisa melihat Gambar sini ya Ya Ini contoh same place Same time Itu di ruangannya Ruangannya Sama Ataupun Walaupun berbeda Itu masih dalam satu gedung Ya secara Place mungkin Essence-nya Enggak terlalu Berbeda Gitu ya Contohnya Student in online classroom Activity monitor Baik Kalau speak as well Jadi sebenarnya Seolah-olah Seperti Kita ada Di dalam suatu tempat Yang Sama Nah Baik Setelah kita bahas tadi Beberapa Perbedaan Beberapa Apa Namanya Time space Matrix model Ya Dompat keempat domain Tadi Ya Kuadran tadi Ya Ada beberapa pertanyaan Untuk Pertimbangan kita Dalam hal ini Computer supported cooperative Ya Ya How Could Facilitating Communication improve Or harm Teamwork Apakah ini Jadi memfasilitasi Komunikasi Di Team Work Anda Dalam Proses Kerjasama Ya Kerja tim Apa Malah sebaliknya Where does the community Of users stand on Sentralization Versus Desentralisasi Ini terkait dengan Tadinya Tersentralisasi Sekarang jadi Desentralisasi Ya What pressure Access of Confirmity Versus Individuality Ya How privacy Compromise Or protective Tadi terkait dengan Privacy Ya Atau bagaimana Ada sumber Priksi-priksi pecahan Jadi diantara Participant Diantara Perserta Is there protection From hostile Aggressive Or massive behavior Nah ini juga Pertimbangannya Will there be Sufient equipment To support convenient access Of all participants Ini masalah Koneksi internet Yang remote Segala macam ini What network delay Are expected And tolerable Ini kalau ada Pata-pata Nge-lag Seberapa nge-lag Yang masih Masih bisa diterima Ya What is the user level Of technology Specification Of resistance Ya Apakah ini Memang teknologi Yang lumayan cani Atau Banyak resistance Ya Oh Who is most likely To Treated by Computer supported Corporate work Ini ada yang Menguatan keamanan jaringan Ya Takut tadi Preparation Gala macam How will High level management Participant Apakah ada support Dari Management Ya Adakah Partisipasi Which Job might have To be defined Nah Ini kan Who is status Which rights or Is there the adequate Pass in France Sufficient training With their consultant And A different Assistant Is Only Faces Is there Enough Flexibility Handle Exception Cash Special need Ya Misalkan Special need Kebutuhan khusus Ya Yang 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 Apa Itu dipikirkan Juga What is International National Organization Standard must be Considered Oh Misalnya Di Nasional Ya Gak 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 Baik Tadi Kita Telah Membahas Mengenai Apa Computer Supportive Collaboration Atau Apa Namanya Social media Participation Juga Ya kan Jadi poinnya Adalah Bagaimana Disini Komputer Ya Maksudnya Dalam konteks Teknologi informasi Itu Men-support Membantu Mendukung Sebuah pekerjaan pekerjaan Yang sifatnya Teamwork Collaboration Makanya Kita bedakan Ya Dengan Tadi Yang Berdasar Waktu Dan Berdasarkan Apa Satu lagi Tempat Betul Jadi itu Ada beda tempat Beda Waktu Beda tempat Waktu yang sama Waktu yang sama Beda tempat Nah gitu kan Pusing kan Nah Itu Jadi kita membahas itu Jadi Nanti disitu juga Tadi kita bahas Seperti apa Contohnya Implementasi Dalam penghasilan Ya Oke Nah Baik Saya rasa Saya kira Pertemuan kita kali ini Cukup Ya Seperti biasa Nanti kita Akan coba Untuk Beberapa pertanyaan Sebagai Apa Untuk Pendalaman materi ini Ya Nanti Anda bisa lihatlah Ya Seperti apa Pendalamannya Bentuk tugasnya Oke Eh Akhirul kata Saya inginkan terima kasih Atas Perhatian Anda Eh Opila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Materi Perkulian kita Selanjutnya Sampai jumpa di Sampai jumpa di selamat menikmati selamat menikmati